Saudara gelombang pertama kedatangan Jemaah Calon Haji Indonesia dijadwalkan tiba di Sana Suci pada siang hari ini. Mereka dijadwalkan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi, pagi hari waktu setempat. PPIH Daerah Kerja Madinah bersiap menyambut belasan kloter pertama yang mendarat di Bandara Madinah hari ini. Sejumlah fasilitas yang memudahkan Jemaah mulai diterapkan dari Embarkasi Pondok Gede Jakarta. Salah satunya, Jemaah tidak perlu repot untuk mengurus koper sendiri begitu tiba di Arab Saudi. Karena semua koper besar milik Jemaah akan diurus oleh layanan Al-Hukullah yang bekerjasama dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi. Jemaah Calon Haji Indonesia kloter pertama di 14 Embarkasi Haji mulai diberangkatkan pada selasa tengah Malang menjelang Rabu Dini hari tadi. Keberangkatan 390 Jemaah Calon Haji dalam kloter pertama Embarkasi Jakarta ini dilepas langsung oleh Menteri Agama Yakut Kolil Qaumas hingga Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al-Amudi. Mereka terbang dari Bandara Soekarno-Hatta yang baru tahun ini. Mengoperasikan layanan fast track untuk ataupun proses imigrasi Jemaah sejak dari Bandara Indonesia sehingga tidak perlu lagi diperiksa paspornya saat tiba di Arab Saudi.